Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setiap fakta kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Terima kasih telah menonton. Setelah menikah, aku hamil. Melihat wajah ibu mertua saya yang bahagia, aku juga merasa senang. Suamiku juga seperti anak kecil, mengelus perutku sepanjang hari, memanggil bayi. Sejak aku hamil, ibu mertua pindah ke rumahku. Dia memperlakukan aku seperti bayi setiap hari dan tidak akan membiarkan aku melakukan apapun. Dalam waktu kurang dari setengah bulan, berat badanku naik 10 kilogram. Beberapa hari kemudian, aku merasa perutku tidak nyaman. Suamiku buru-buru membawa aku ke rumah sakit. Setelah pemeriksaan, suamiku dipanggil oleh dokter. Setelah kembali ke rumah, aku dengan semangat bertanya. Setelah kembali ke rumah, aku dengan semangat bertanya kepada suamiku. Apa yang dikatakan dokter? Dokter meresepkan beberapa obat dan mengatakan aku akan baik-baik saja dengan lebih banyak istirahat di masa depan. Suamiku juga mengambil cuti beberapa hari untuk mengingatkan aku untuk minum obat setiap hari. Tetapi pada hari keempat setelah aku minum obat, aku menemukan gumpalan darah jatuh ketika aku pergi ke toilet. Suamiku segera membawa aku ke rumah sakit, dan dokter mengatakan bahwa aku telah mengalami keguguran. Setelah pulang ke rumah, ibu mertua tidak mengeluh tentang keguguranku. Dia masih merawatku dengan hati-hati, mengatakan banyak hal yang tidak aku pahami, dan mengatakan bahwa dia tidak bisa merawat aku dengan baik. Kemudian ketika membersihkan rumah, aku menemukan obat yang diberikan suamiku saat itu. Aku memeriksa di internet, dan itu ternyata obat aborsi. Saya langsung terkejut. Tidak heran, suamiku tidak merasa terkejut saat aku mengalami keguguran. Setelah suamiku pulang kerja, aku bertanya tentang obat itu. Aku tidak berharap, dia mengatakan. Aku tidak berharap kamu mengetahuinya. Pada saat kita pergi ke rumah sakit dan mengetahui bahwa kamu hamil ektopik, yaitu hamil di luar kandungan. Aku tidak ingin itu akan membahayakan kamu. Aku berdiskusi dengan dokter dan membuat pilihan ini tanpa membahayakan kamu. Mendengar penjelasan dari suamiku, aku merasa senang dan menangis. Apakah itu benar-benar baik untukku? Mengapa dia tidak ingin berdiskusi denganku dan menghadapinya bersama? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!